Intro Halo Bumirsa langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia, saya David Sun Ovel Kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Live streaming kami bisa Anda saksikan di ideachannel.tv Ya, pembesar nilai emisi obligasi korporasi di sepanjang Januari sampai dengan Februari 2019 Turun cukup dalam jika dibandingkan dengan peredit yang sama di tahun sebelumnya Berdasarkan data Autoritas Jasa Keuangan, nilai emisi obligasi korporasi pada Januari sampai Februari 2019 Baru mencapai 14,02 triliun rupiah, termasuk di dalamnya yakni obligasi, sukuk dan penawaran umum berkelanjutan Atau PUB obligasi dan sukuk Nilai ini turun bila dibandingkan dengan nilai emisi obligasi korporasi pada Januari-Februari 2018 lalu Yang nilainya mencapai 21,27 triliun rupiah Artinya ada penurunan mencapai 34% secara year on year Namun menariknya jumlah korporasi yang menerbitkan obligasi pada awal tahun ini justru lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Artinya rata-rata nilai emisi per korporasi pada Januari-Februari 2018 Mengungguli nilai emisi per korporasi pada periode yang sama di tahun ini Pada Januari-Februari 2018 jumlah korporasi yang menerbitkan obligasi dan sukuk mencapai 8 emiten Sebanyak 7 emiten diantaranya menerbitkan obligasi dan 1 emiten menerbitkan sukuk Semuanya merupakan jenis instrumen PUB tahap lanjutan Sementara pada Januari-Februari 2019 terdapat 13 emiten yang menerbitkan surat utang Terdiri atas 9 obligasi dan 4 sukuk Menariknya ada 3 korporasi yang menerbitkan PUB tahap pertama Yang menunjukkan adanya minat baru penerbitan Sedangkan 10 lainnya PUB tahap lanjut Yang berusaha untuk market review kali ini kita akan coba membahas potensi penerbitan obligasi korporasi di 2019 Dan nantipun kita juga akan singgung terkait juga dengan potensi default Terkait juga dengan penerbitan obligasi korporasi mulai dari beberapa tahun mendatang Tentunya bersama dengan Fevindo Dan sudah hadir 2 orang nama sumber di Menhal Bursa Efek Indonesia Ada Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonomis PT Fevindo Dan Bapak Aulia Iksan yang merupakan ekonomik resource analis PT Fevindo Kita akan langsung sapa saja Pak Fikri Pak Iksan apa kabar ini Pak? Baik Ya terima kasih sudah melulangkan waktu di IDX Channel Tema kita adalah potensi penerbitan obligasi korporasi di 2019 Tadi informasinya kita sudah sampaikan Ada perlambatan di kuartal pertama di 2019 ini Pak Fikri bisa dijelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya? Ya dibanding 2018 memang di kuartal 1 2019 juga nilainya lebih kecil ya Kalau tadi dibilang Januari-Februari sekitar Rp11 triliun Kalau kita ngitung sampai akhir kuartal 1 atau sampai Maret itu sekitar Rp25,5 triliun Ya nilainya memang jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang nilainya sampai Rp30 triliun Tapi ya itu nggak di satu sisi kita melihat itu penurunan Tapi di sisi lain kita lihat juga jumlah korporasi yang menerbitkan juga lebih banyak di tahun ini Artinya minat dari emiten-emiten atau korporasi terhadap seluruh otong sudah semakin banyak Nah yang menjadi PR-nya adalah memang dibanding tahun lalu yield tahun ini jauh lebih tinggi Selain yield mungkin ada beberapa efek lain termasuk juga wet and see dari para investor untuk melihat Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia ataupun politik Indonesia secara global Sepertinya itu yang menjadi hal kenapa seluruh otong korporasi tidak sebanyak di tahun lalu Di tahun lalu kalau dari yield kita lihat memang di tahun lalu nilainya untuk sun 10 tahun sebagai acuan untuk surat utang korporasi juga Di surat utang negara 10 tahun itu nilainya 6,5 sampai 6 ya sekitar sampai 7 persen Tapi di tahun ini kan kita lihat nilainya dari mulai awal tahun itu di 8,0 terus turun sampai 7,5 di akhir Maret Terus naik lagi sekarang sampai 8,0 ya itu kan spreadnya jauh dibanding tahun lalu Mungkin itu yang menjadi salah satu acuan kenapa memang sekarang surat utang korporasi agak memperlambat jumlah penerbitan mereka Kondisi ini sudah diprediksi sebelumnya atau di luar ekspetasi Patrick? Sebenarnya kami sudah memprediksi hal ini mungkin akan terjadi di awal tahun ini Tapi ya memang dari segi jumlah kita juga awalnya kita juga ekspektasi agak lebih tinggi dari ini Tapi ya memang kenyataannya seperti itu ditambah dengan sentimen wet and see juga Ya kalau wet and see mungkin kita susah menghitung ya Tapi ya memang kejadiannya terjadi seperti itu ya kita melihat ya mungkin nanti akan berpindah ke tribulan berikutnya Pada saat yieldnya sudah mulai terjaga ekspektasi dari investor ataupun penerbit dari surat utang korporasi juga sudah mulai terbangun Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik juga sudah mulai terbangun Stabilitas dari ekonomi kita dari rupiah, dari inflasi dan segala macamnya juga sudah mulai terlihat Mungkin nanti pertumbuhan dari penerbitan surat utang korporasi akan lebih baik lagi Baik saya ke Pak Iksan ini dengan maraknya penerbitan dari obligasi korporasi ini Pak Tentu saja jumlah produk juga bertambah dan di sisi lain resiko juga mengalami peningkatan ini Nah bagaimana P. Vindo melihat dari lofi resiko terutama dari sisi gagal bayar sampai sejauh ini? Kalau dari sisi gagal bayar sih secara data historisnya kita punya hasil dari penelitian yang kami lakukan Jadi kalau dilihat dari sisi gagal bayarnya sih masih cenderung lebih rendah di beberapa tahun terakhir Memang waktu di sebelum tahun 2017 mungkin gagal bayar terampau besar Terampau besar mungkin kesininya kejadian gagal bayar cenderung angkanya menurun Karena juga terkompensasi dengan banyaknya juga nilai penerbitan yang dikeluarkan Kemudian juga perusahaan yang melakukan penerbitan obligasi juga semakin banyak Jadi mungkin itu yang membuat nilai-nilai gagal bayarnya atau default rate-nya cenderung turun Baik di 2017 tadi Anda katakan ini cukup besar untuk potensi gagal bayar? Bukan potensi secara... Sudah gagal bayar? Secara historis ya Kalau dari itu ya sih di 2017 kemudian di 2018 Maaf tadi 2018 itu cenderung tinggi Soalnya secara historis juga di 2018 kemarin kan banyak kejadian gagal bayar yang terjadi Dari perusahaan-perusahaan yang di peringkat Pevindo Baik Di 2018 Sebenarnya untuk sampai sejauh ini berapa perusahaan yang diberikan peringkatan Pevindo? Sampai saat ini sih sebenarnya ada sekitar 7... Dari Pevindo berdiri sampai sekarang mungkin ada sekitar 700 Tapi pada... Dulu sempat ada penelitian tentang gagal bayar Dan disini kami melakukan perubahan dari metodologi tentang penelitian gagal bayar itu Sehingga perusahaan yang bila kami jadikan sebagai objek penelitian dalam gagal bayar ini Sekitar ada 240-an Dari 700? Dari 700 Dan itu memang menurun nilainya itu pertama mungkin karena dari periode observasi yang kita gunakan Kemudian juga yang kedua dari asumsi yang kita gunakan juga itu yang mungkin membuat nilai Perusahaan yang menjadi objek penelitian gagal bayar ini semakin menjadi turun Sebanyak 240 Baik Pak Isan, Pak Fikri semakin menarik Kita akan cedah nanti kita akan lanjutkan kembali Nanti kita akan bahas di kuartal kedua ini Bagaimana peluangnya Akankah cenderung lebih baik dibandingkan dengan kuartal pertama Untuk penerbitan obligasi korporasi Nanti kita akan lanjutkan Jampu bersatu bersama kami Mark Erivi akan segera kembali Usai cedah berikut ini Terima kasih Terima kasih Ya Bumurza masih di Mark Erivi dan kita masih membahas potensi penerbitan obligasi korporasi di 2019 Pak Fikri, Pak Iksen kita lanjutkan kembali Saya kembali ke Pak Fikri ini Tadi sudah kita bahas review di kuartal pertama pencapaiannya seperti apa Kemudian juga apa yang menjadi penyebabnya Nah pertanyaan selanjutnya adalah di kuartal kedua Akankah ada cenderung perbaikan ini Terkait juga dengan penerbitan obligasi korporasi Mungkin kalau kita sih bilangnya stabil mungkin Kalau dilihat dari hari perdagangan pun Sebenarnya kan di kuartal kedua ini dari bulan April, Mei, Juni juga Liburnya lebih banyak dibanding bulan satu Ditambah dengan Ramadan Biasanya juga Ramadan juga menyebabkan korporasi-korporasi agak menunda juga penerbitan surah utang mereka Nah hal tersebut yang menjadikan Perhatian dari kita bahwa mungkin kuartal dua ini masih akan tetap setanggan Tapi nanti mungkin di kuartal tiga dan kuartal empat Disamping dengan sentimen ekonomi yang lebih baik Sentimen politik yang juga lebih baik Ditambah dengan yield yang kemungkinan juga akan lebih baik Didorong oleh sentimen politik dan ekonomi secara global yang lebih baik Kemungkinan yieldnya juga akan turun Nah pada saat hal tersebut terjadi ya kemungkinan penerbitan obligasi korporasi juga akan lebih baik Disamping itu juga kita lihat ada kemungkinan untuk refinancing Kebiasaan yang dilakukan oleh korporasi Indonesia Dimana surah utang jatuh tempo di tahun ini kita hitung sekitar 111 triliun Ya dimana sebagian besarnya lebih banyak atau setengahnya mungkin dari sisi finansial institution Yang kemungkinan mereka juga akan refinancing kembali Ya setidaknya itu menjadi dorongan bagi penerbitan obligasi korporasi yang baru di tahun 2019 ini Dan ya kalau mungkin tidak di kuartal di semester 1 mungkin nanti Kita berharap sih di triwulan 3 atau triwulan 4 hal tersebut akan semakin didorong Karena yield dan juga ya secara direct efeknya antara yield dan juga sentimen serta juga penerbitan Di indirect efeknya mungkin dari sisi rupiah yang semakin stabil Ya sentimen politik dan ekonomi yang semakin stabil Inflasi kita yang juga semakin terjaga Nilai tukar kita dan juga suku bunga acuan juga akan menjadi penerbang utama bagi penerbitan surah utang korporasi di tahun ini Baik memasuki di kuartal ke-2 di 2019 ini nilai tukar rupiah lebih jantung tertekan Sudah kembali ke Rp14.400 bahkan hampir sedikit lagi ke Rp14.500 pada perdagang kemarin secara intradaynya Kemudian dari sisi global perang dagang kembali mencuan Indah kargasam kebukan juga terkoreksi cukup dalam Ini termasuk dalam item pertimbangan dari korporasi yang akan menerbitkan aplikasi tidak Pak Fikri? Kalau secara indirect efek hal tersebut atau secondary efeknya mungkin akan mempengaruhi Yang pertama hal tersebut dari trade war, dari kurs dan juga yield surah utang negara itu pasti akan mempengaruhi yield dari surah utang korporasi juga Nah makanya pada saat yield harga minyak naik itu mendorong pada mulai bervolatilitasnya rupiah Ditambah dengan trade war juga menambah volatilitas rupiah Pada saat volatilitas rupiah terjadi yield dari surah utang negara juga sudah mulai berfluktuasi Kita lihat nilainya dari 7,5 di akhir Maret sekarang sudah 8,1 Nah di saat yang sama pada saat sunnya naik yield dari surah utang korporasi juga biasanya naik Nah sayangnya pada peningkatan sun dikompensasi dengan peningkatan yield dari surah utang korporasi yang biasanya cenderung lebih tinggi Nah hal tersebut yang menjadikan spread dari surah utang korporasi sekarang juga sudah semakin tinggi Ditambah dengan CDS Indonesia yang juga semakin tinggi Makanya itu menambah spread dari surah utang korporasi yang juga semakin tinggi sekarang Dari sebelumnya spread dari let's say triple A dengan tenor 1 tahun dengan surah utang negara yang 1 tahun Biasanya antara kadang bisa di bawah 100 kan 70-80 tapi sekarang kita lihat spreadnya sudah 120-an basis point Dan itu sangat kurang menguntungkan pastinya buat surah utang korporasi Karena kan mereka butuh untuk pembayaran kupon dan pembayaran hal-hal lain yang juga menyangkut terhadap cost of fund mereka di masa mendatang juga Nah hal tersebut yang tampaknya juga menjadikan korporasi untuk menjaga penerbitan mereka Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari korporasi yang ikut serta sekarang sudah semakin banyak Artinya korporasi sudah melihat surah utang korporasi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi mereka Tidak hanya dari mungkin dari pinjam perbankan atau mungkin dari pasar saham tapi surah utang korporasi juga sudah semakin dilihat Nah itu menjadi ya di satu sisi itu menjadi pendorong bagi kita melihat bahwa ternyata finansial literasi kita secara global juga sudah semakin baik Terus bertumbuh begitu ya Pak Fikri ya Kemudian saya ke Pak Ihsan nih terkait juga dengan gagal bayar atau default tadi Anda katakan tadi paling banyak di tahun berapa? Di tahun 2018 2018 ya 2018 Apakah ini juga berpengaruh kepada faktor global atau seperti apa indikator yang menyebabkan di 2018 jantung lebih banyak untuk gagal bayar? Kalau saya perhatikan sih di kejadian gagal dari 2018 itu mungkin tidak banyak dipengaruhi oleh dari makhluk ekonomi atau apa? Lebih kepada ke perusahaan itu sendiri Ke perusahaan sih kalau kami sempat diskusi juga Sepertinya kalau yang kami amati itu lebih ke tata lola perusahaannya mungkin ya Tapi kan itu kita hanya melihat dari sisi data aja Tapi juga seperti ada berapa kejadian gagal bayar yang di 2018 itu malah terjadi sesaat setelah kayak trade war mulai Kemudian juga devet menaikan suku bunga acuan Ada yang terjadi gagal bayar di situ Itu sih kalau yang kami perhatikan Baik Dan Pemindu sudah melakukan penelitian Untuk gagal bayar koperasi dan surat utang koperasi yang diperingkat oleh Pemindu Selama tahun 2007 hingga 2018 Nah dari hasil penelitian itu apa yang bisa disimpulkan? Ya jadi yang kami simpulkan pertama yang sudah pasti bisa disimpulkan pertama itu mengenai transisi dari peringkat Jadi disini kami ada sebenarnya ada perubahan metodologi ya Jadi sebenarnya lebih kepenjempurnaan Jadi sebenarnya Pemindu itu sebelumnya sudah melakukan riset gagal bayar Mengenai gagal bayar Tapi hanya fokus kepada perusahaan-perusahaan yang diperingkat oleh Pemindu Dalam hal ini adalah geo ratingnya saja yang kita lihat Nah di penelitian sebelumnya itu geo rating hanya berfokus pada ya hanya perusahaan Tidak peduli dia mengeluarkan surat utang atau hanya sekedar diperingkat saja Tapi di penelitian kami yang baru Ini yang di 2019? 2007 sampai 2018 Iya yang di 2019 Kami ada pemerintahan asumsi disini Pertama kita tidak hanya fokus kepada perusahaannya sendiri Jadi dari sisi perusahaan kita melihat dari perusahaan yang dia menerbitkan surat utang Jadi walaupun ada juga perusahaan yang diperingkat oleh Pemindu Tapi dia tidak mengeluarkan surat utang Itu tidak masuk dalam cakupan objek penelitian kami Jadi kami hanya fokus pada perusahaan yang menerbitkan surat utang Di periode 2007 sampai 2018 Kemudian juga Dikatakan gagal bayar Suatu perusahaan atau instrumen surat utang itu dikatakan gagal bayar adalah Pada instrumen surat utang itu Jadi kalau misalkan si perusahaan A Dia menerbitkan surat utang Tiga tahun berikutnya dia mengalami gagal bayar Itu kita catat berdasarkan instrumennya Kalau penelitian yang dulu Gagal bayar dinyatakan baik dia di surat utangnya Atau kalau misalkan dia melakukan peminjaman ke bank Dia tidak membayar Itu kita mencatat juga sebagai gagal bayar Tapi disitu kita hilangkan Kita hanya fokus pada yang surat utangnya saja Dari sisi keakuratan Asumsinya seperti apa? Ya karena dari situ Karena kita fokus kepada surat utang Disitu kita lebih gampang memantau Karena kan kalau dia gagal bayar Yang kita lihat adalah gagal bayar selain surat utang Katakanlah dia mengajukan pinjaman ke bank Itu kan kita sulit memantaunya Kapan dia gagal bayar Tapi kan kalau surat utang ini kan Selama tenornya itu kan selalu akan dimonitoring oleh Pepindo Jadi disitu kita lebih mudah untuk memantau dari Baik surat utangnya seperti apa Apakah dia gagal bayar atau tidak Itu kita lebih mudah memantaunya Makanya kita perkecil skupnya disitu Kita akan jeda kembali Pak Iksan, Pak Mikri Nanti kita akan lanjutkan Dan pun bersama kami Mark Enrivi akan segera kembali Sesaat lagi Ya Bumsa masih di market review Dan kita masih membahas potensi penerbitan Aplikasi korporasi di 2019 Pak Fikri Dengan terjadinya perlambatan di kuartal pertama di 2019 Tampaknya masih ada nada keoptimisan ini Di akhir-akhir tahun nanti juga Penerbitan aplikasi korporasi akan kembali marak Nah ada salah satu indikator lagi Di luar tadi eksternal Perang dagang Kemudian juga rupiah Kemudian juga harga minyak yang disebutkan Ada peluang kemungkinan Sekubung acon juga akan turun Ini akan memberikan angin segar juga Tidak sih mas benar Ya pasti Kalau suku bunga acuan turun Pasti kosofan semua Interest rate di dalam negeri juga bakalan turun Termasuk yield dalam negeri juga akan turun Tapi masalahnya Sekarang penurunan suku bunga acuan itu seperti apa Kalau kita lihat kan Yang dipakai sekarang adalah Apa Kita bisa bilang bahwa Pilihannya Stansnya adalah Stability over the growth Pada saat Apa namanya Rupiahnya masih gunjang-ganjing seperti ini Dan stabilitasnya belum terjaga Apakah mungkin untuk Bank Indonesia untuk menanungkan suku bunga acuan dalam negeri dalam waktu cepat Walaupun di sisi lain kita lihat sebenarnya inflasi kita sudah terjaga dengan nilai yang sangat baik Di 2,8% Tapi ya itu Di sisi lain juga kita lihat ternyata dari capital inflow walaupun di quarter satu ini sangat baik Tapi pada saat rupiahnya sudah mulai Gunjang-ganjing sekarang Terpolatilitas sangat tinggi Mungkin itu akan mempengaruhi capital flow juga Tidak hanya Mungkin capital inflownya juga tersendat Tapi mungkin juga capital flownya masih akan terjadi capital outflow nanti Nah pada saat hal tersebut terjadi Kalau dilakukan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia Mungkin akan terjadi assignment problem Artinya malah mendorong capital outflow yang lebih tinggi Nah hal tersebut juga akan pasti menjadi perhatian dari Bank Indonesia sebagai pembuka kebijakan moneter Artinya kita lihat bahwa Ya walaupun ada ruang untuk penurunan suku bunga acuan Tapi mungkin tidak dalam waktu cepat Oke Akhir quarter 3 atau mungkin di quarter 4 baru akan terjadi Itu biasanya korporasi penerbitan obligasi langsung merespon Atau dampaknya baru beberapa waktu kemudian? Ya pasti biasanya ada time lag Karena kan ada kebutuhan mereka membutuhkan pendanaannya kapan Terus mereka juga akan mempersiapkan laporan keuangannya Dan kalau mereka juga meminta ke kita Kita juga butuh proses ratingnya Terus untuk proses arrangementnya dan segala macam Nah itu juga butuh waktu Biasanya tidak langsung pada saat suku bunga turun Aduh kita menerbitkan suku bunga surat utang korporasi besoknya sudah jadi Nah tidak gitu juga mungkin ada time lag 2 atau 3 bulan Terus yang paling cepat 1 bulan Pak Fikri, Pak Isen nanti kita akan lanjutkan perbincangan Saya punya beberapa grafis ini yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami Dan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu referensi Kita ke grafis yang pertama pemirsa Dimana nilai penerbitan surat utang korporasi pada Maret 2019 Secara year on year Kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama di 2018 lalu Data yang kami himpun dari OJK Dimana di kuartal pertama 2018 tercatat di 29,39 triliun rupiah Nilai penerbitan surat utang korporasi pada Maret 2019 secara year on year Nah di Maret 2019 mengalami penurunan Berapa jumlahnya hanya mencapai 21,82 triliun rupiah Kita beralih ke grafis yang kedua Perkembangan penerbitan baru dan outstanding surat utang korporasi obligasi dan MTN Dan beranusasikan juga di layar televisi Anda Ya bagaimana perbandingannya dalam beberapa waktu terakhir ini Baik dari penerbitan baru obligasi korporasi Maupun dari outstanding obligasi korporasi Lebih cenderung positif Kita beralih ke grafis selanjutnya Perkembangan penerbitan baru dan outstanding surat utang korporasi sekuritisasi Dari beberapa waktu terakhir penerbitan baru sekuritisasinya Kemudian juga outstanding sekuritisasinya Juga rata-rata cenderung mengalami peningkatan Ya menurut saya kita lanjutkan kembali perbincangan Bersempat dengan Bapak Fikri C. Permana Merupakan ekonomis PT. Pevindo Dan Bapak Alia Iksan Yang merupakan ekonomis research analyst PT. Pevindo Saya ke Pak Iksan ini Terkait juga dengan research yang sudah dilakukan Terkait juga dengan default study dari Pevindo Ini ada pembagian juga tidak sih Pak Pak Iksan Ada dari sisi persektornya atau dari sisi perindustrinya Ya jadi kalau dari pembagiannya juga kan kita memberikan pemahaman yang komprehensif juga Mengenai data historis mengenai gagal bayar Jadi kalau pembagiannya itu kita membagi berdasarkan Pertama kita bagi dia menjadi dua kelompok Pertama adalah perusahaan-perusahaannya atau isuernya Kita melihat dari gagal bayar dari isuernya Kemudian juga kita pada nilai penerbitan dari surat utangnya Baik apa Yang berkaitan bertalian dengan si isuernya Kemudian dari masing-masing mereka kita bagi lagi berdasarkan Ada kita melihatnya dari sektornya Jadi sektor kita bagi menjadi institusi keuangan Kemudian non-institusi keuangan Serta efek beragun aset Kemudian juga kita membagi dia berdasarkan industrinya Jadi seperti misalkan transportation Atau consumer goods atau banking dan yang lainnya Kemudian juga kita juga melihat dari berdasarkan peringkat awal yang diterima Baik si isuernya ketika pertama kali diperingkat oleh Pevindo Ataupun si surat utangnya sendiri Jadi nilai surat utang yang peringkat pertama yang diterima oleh surat utang Ketika dia diperdagangkan pertama kali Kita membaginya berdasarkan seperti itu Ada sektor, industri, kemudian peringkat awal Tujuan kita ya Sebenarnya tujuannya seperti misalkan Kita ingin melihat sektor bagaimana sih Misalkan sektor non-institusi keuangan History defaultnya seperti apa Kemudian juga industri mana Misalkan dari data yang kami miliki Yang dia mempunyai default rate paling besar Untuk misalkan pada tahun berapa Kemudian juga kita juga di Selain itu kita juga melihat dari peringkat awal Karena biasanya kan investor itu membeli Karena melihat peringkat awal dari surat utangnya itu Jadi kita juga ada ketertarikan melihat Bagaimana sih peringkat awal dari suatu surat utang Seberapa besar pengaruhnya Pak Iksan Ketika peringkat awalnya ini bagus Ada jaminan tidak nanti Sampai dengan beberapa waktu ini Masih akan tetap bagus begitu Itu fundamental yang harus diperhatikan Atau seperti apa? Kalau dari riwayat itu sih biasanya Kalau semakin tinggi peringkatnya itu Dia cenderung stabil di peringkat itu Tapi semakin dia turun peringkatnya Katakanlah sudah masuk misalkan di triple B Atau di double B Itu dia cenderung untuk terjadi defaultnya semakin besar Meskipun awalnya bagus? Kalau awalnya biasanya Awal bagus kecenderungan akan tetap stabil Kecenderungannya akan tetap stabil dia biasanya Di peringkat tersebut Misalkan kayak double A itu biasanya ya Dia hampir sebagian besar surat utang yang berada di peringkat double A itu Cenderung tetap di peringkat tersebut Tapi semakin rendah peringkat yang Apa yang diperoleh Itu semakin cenderung defaultnya semakin besar Dan itu juga sebenarnya juga terjawab di Matrix transisi yang sudah dibuat Baik issuer ataupun dari surat utang yang terbit Jadi disitu juga sebenarnya dari Matrix transisi yang ada di penelitian kami Itu juga terlihat kalau Memang semakin tinggi rating dari perusahaan atau surat utang Itu kecenderungannya untuk Misalkan setahun setelahnya itu bertransisi itu Cenderung stabil di peringkat itu Semakin tinggi Tapi semakin rendah dia malah cenderung menuju ke Peringkat-peringkat bawah Nah dalam hal ini seperti default Oke Kita akan cenderung kembali Pak Fikri Kemudian Pak Eksa Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah bersama kami Marka Rifi akan segera kembali Sesat Ya Bumsa masih di Marka Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan Kita akan coba sama-sama saksikan terlebih dahulu Terkait juga dengan pengumuman atau rilis dari Padang Pusat Stasisik Terkait juga dengan kinerja ekspor-impor Di kuartal pertama di 2019 Dan tetap bersama kami Selamat menyaksikan untuk Anda Untuk Mikas disana Mantumannya turun 34,95% Kalau kita lihat penurunan Mikas ini terjadi Nilai minyak mentahnya masih naik Tetapi nilai hasil minyak dan nilai gasnya mengalami penurunan Untuk yang mantuman Sementara untuk yang Y on Y Nilai minyak mentahnya turun Nilai hasil minyaknya turun Demikian juga nilai gasnya juga mengalami penurunan Untuk sektor pertanian Mantumannya turun 6,74% Y on Y nya turun 15,88% Untuk mantumannya penurunan ekspor hasil pertanian cukup besar Di antaranya adalah hasil hutan bukan kayu lainnya Kemudian buah-buahan tahunan juga mengalami penurunan Mutiara hasil budidaya juga menurun Serta tanaman obat Aromatik dan rempah-rempah Itu yang menyebabkan ekspor pertanian secara mantuman Turun 6,74% Sementara Kalau kita lihat Y on Y nya Ekspor hasil pertanian yang mengalami penurunan Y on Y ini Di antaranya adalah jagung Kemudian biji kakau Hasil hutan bukan kayu lainnya Dan juga tanaman obat Aromatik dan rempah-rempah Untuk industri pengolahan Juga mengalami penurunan Mantuman maupun Y on Y Untuk industri pengolahan Mantuman yang mengalami penurunan cukup besar Di antaranya adalah longgam dasar mulia Di sana juga termasuk perhiasan Karena dia masuk dalam HS71 Kemudian minyak kelapa sawit juga mengalami penurunan Besi baja Dan juga peralatan listrik Untuk pertambangan Mantuman nya turun 7,31% Y on Y nya turun 6,5% Ekspor hasil pertambangan yang turun Turun mantuman itu di antaranya adalah Batubara, biji tembaga, lignit, dan biji besi Jadi dengan posisi seperti ini Maka secara total ekspor Indonesia Mantumannya turun 10,80% Sementara Y on Y nya turun 13,10% Dengan jawatan bahwa ekspor non-big gas Lebih mendominasi untuk bulan April ini 94% Karena ada penurunan untuk mig gas Berdasarkan HS2 digitnya Ada beberapa barang Yang pertama yang mengalami peningkatan terbesar Itu bisa dari sana Yang berwarna biru adalah karet Dan barang dari karet HS40 Itu nilainya naik 15,10% Volumenya naik 17,92% Dan negara tujuannya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok Jadi kami dan barang dari karet pada bulan April ini mengalami keningkatan ekspornya Yang kedua adalah bubur kayu atau PALP HS47 Ekspornya kita tujukan ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Turki Kemudian yang tiga adalah hal sekaki Juga mengalami kenaikan di sana 30 juta USD Negara tujuannya terutama adalah ke Amerika Serikat, ke Tiongkok, dan Belgia Sebaliknya yang berwarna orange Agak dalam di sana Penurunan ekspornya Yang paling dalam di sana adalah Perhiasan atau permata Kode HS71 Dan negara tujuan ekspornya adalah Singapur, Jepang, dan Hongkong Yang kedua adalah lemak dan minyak hewan nabati HS80 HS15 Di sana negara tujuannya adalah Tiongkok, India, dan Malaysia Satu lagi ada bahan bakar mineral Di dalamnya adalah batu bara Untuk ada penurunan sebesar 264 juta USD Dan di sana negaranya adalah India, Tiongkok, dan Jepang Dari Maret ke April Ada peningkatan ekspor non-migas ke beberapa negara tujuan Tetapi juga ada penurunan Ekspor non-migas kita naik Ke Tiongkok sebesar 63,5 juta Ke Belgia juga mengalami peningkatan 30,1 juta Demikian juga untuk Itali Tetapi sebaliknya Ekspor kita ke Singapur Dari bulan Maret ke bulan April Itu mengalami penurunan 240 US juta USD Demikian juga ekspor kita ke India dan juga ke Jepang Supaya angkanya lebih stabil Kita kumulatifkan sekarang posisi Januari Sampai dengan April 2018 Total ekspor kita adalah sebesar 53,2 juta Million US dollar Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 Berarti ada penurunan sebesar 9,39 persen Selama Januari ke April 2019 Share ekspor terbesarnya tidak berubah Di sana mayoritas ekspor kita adalah berasal dari bahan bakar mineral Kontribusinya adalah 15,49 persen Kemudian diikuti oleh lima dan minyak hewan abadi 11,11 persen Kita lihat 10 Kolongan barang utama Perkembangannya selama Januari-April 2018 ke Januari-April 2019 Di sana yang berwarna merah Menunjukkan adanya penurunan ekspor Ada penurunan ekspor di sana Misalnya untuk bahan bakar mineral Atau batu bara di sana Nilainya turun 6,82 persen Sebetulnya kalau kita lihat volumenya naik Volumenya naik Ya pemerintah itu tadi rilis dari BPS terkait juga dengan generja ekspor Import kuartal pertama di 2019 Dari catatan kami Dimana nilai ekspor Nilai ekspor di April 2019 mencapai 12,6 miliar dolar Amerika Dimana ekspor turun 10,8 persen secara bulanan Dimana nilai ekspor migas sebesar 0,74 miliar dolar Amerika Kemudian ekspor non-migas menyumbang 94,11 persen Dari total ekspor di April Kemudian ekspor industri pengolahan sebesar 9,42 miliar dolar Amerika Dan juga ekspor pertambangan dan lainnya sebesar 2,19 miliar dolar Amerika Kemudian ekspor non-migas ke Tiongkok sebesar 63,5 juta dolar Dan total untuk ekspor dari Januari sampai April Sampai dengan 53,2 miliar dolar Amerika Serikat Dan mungkin saja ini bisa menjadi referensi untuk Anda Dalam mengambil keputusan investasi di percakakan hari ini Dan kembali kita lanjutkan perbincangan Terkait juga dengan potensi penerbitan obligasi korporasi di 2019 Pak Fikri, Pak Isen kita lanjutkan kembali ke Pak Fikri ini Terkait juga dengan rilis data ekonomi yang baru saja kita sama-sama saksikan Pak Fikri terkait juga dengan nilai ekspor Import di kuartal pertama di 2019 Tampaknya kurang baik juga ini Ini jadi pertimbangan juga tidak Bagi salah satu ketiga korporasi yang menerbitkan obligasi dari sisi makroekonominya Kalau dari sisi makroekonomi atau kita bisa bilang dari tertiary atau secondary effect Atau mungkin indirect effectnya mungkin iya Pasti karena kalau kita belajar teori ya Kan interest rate parity sama daya purchasing power parity Kan itu menjadi hal utama yang mendorong fundamental dari nilai tukar suatu negara Nilai tukar suatu negara juga akan berpengaruh terhadap flow dari kapital dari suatu negara Baik inflow ataupun outflow Ditambah lagi ada cadangan devisa disitu Ditambah lagi dengan adanya pastinya pengaruh terhadap flow yang terjadi Baik dari perdagangan ataupun dari kapital terhadap sentimen dari para investor Sentimen investor juga akan berpengaruh terhadap perilaku resiko dari investor Dan itu juga akan Ujung-ujungnya nanti juga akan berpengaruh terhadap yield dari surat negara dan surat utang korporasi juga Ya pada saat walaupun sebenarnya dari surat utang korporasi kita melihat asingnya Secara garis besar masih sedikit sekitar 7% Tapi pada saat mereka melihat resiko dari surat utang negara aja udah tinggi Apalagi dari surat utang korporasi Pastinya itu juga akan mempengaruhi yield dari surat utang korporasi Jadi pada saat kalau kita bisa bilang dari data BPS tadi Bahwa terjadinya ekspor yang melambat Artinya di sisi lain juga kemungkinan impornya juga akan semakin tinggi Maka trade defisit juga akan terjadi Trade defisit terjadi kemungkinan itu akan menekan fundamental dari rupiah kita Fundamental rupiah juga akan menekan pada yield dari surat utang negara Terusnya juga mendorong peningkatan dari yield surat utang korporasi Nah ya kalau yield surat utang korporasi yang semakin tinggi Berarti ya kos of fund dari penerbit-penerbit dari surat utang korporasi juga akan semakin tinggi Ya mungkin tapi nanti kita bicara lagi kebutuhan korporasi yang seperti apa Baik, dan seberapa besar kebutuhan korporasi ini Kita akan jendela kembali terlebih dahulu Pak Fikri Pak Isha nanti kita akan lanjutkan Dapur bersama-sama bersama kami Margari Fyakan segera kembali Sesama Ya pemirsa penerbitan obligasi korporasi tetap memiliki prospek yang cerah di sisa tahun 2019 ini Terlebih lagi di luar sentiment politik pasar obligasi Indonesia masih cukup kondusif Sampai sejauh Dikutip dari kontan.co.id Ekonom PT memberikan efek Indonesia Fikri C. Permana menyampaikan Potensi penurunan yield surat utang negara Atasun lebih lanjut masih bisa terjadi Usai kuartal pertama Suka bunga acuan pun juga berpulang turun pada tahun ini Akibatnya perusahaan penerbit obligasi bisa bernafas lega Karena beban bunga yang ditanggung juga dapat mengalami pengurangan Diperkirakan puncak penerbitan obligasi korporasi akan terjadi di kuartal 3 dan 4 nanti Dimana kuartal kedua potensi peningkatan jumlah penerbitan obligasi korporasi masih terbuka namun cenderung terbatas Penyebabnya karena waktu perdagangan yang lebih sedikit seiring kelangsungan bulan Ramadan dan juga libur lebaran Isu perlambatan ekonomi global kemungkinan akan menjadi tantangan selanjutnya Yang dihadapi penerbitan obligasi korporasi setelah kuartal pertama Hanya saja efek sentimen ini akan sangat bergantung pada kondisi perusahaan yang bersangkutan Di sisi lain, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sesuai ekspektasi Penerbitan obligasi korporasi akan tetap ramai Kita lanjutkan kembali perbincangan terkait juga dengan potensi penerbitan obligasi korporasi di 2019 Dan juga hasil riset dari Pevindo terkait juga dengan default di antara rentang beberapa tahun terakhir ini Pak Iksan, saya ke Pak Iksan lagi di terbit dahulu Terkait juga dengan transisi peringkat dan kumulatif average default perusahaan dan surat utang Yang di peringkat Alwefindo kurun waktu 2007 sampai 2018 Pak Iksan Untuk transisinya sendiri seperti yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan Jadi kalau untuk transisi kita melihat untuk perusahaan Jadi untuk perusahaan dan penerbit surat utang sendiri dia punya kesimpulan yang sama Pertama, semakin tinggi peringkat dari suatu perusahaan atau suatu surat utang Itu cenderung dia stabil di peringkat atau dia tetap di peringkat tersebut pada satu tahun setelahnya Karena yang kita lihat adalah matrik transisi pergeseran satu tahun yang saat ini sudah kita buat Kemudian juga semakin rendah peringkat-peringkat dari perusahaan atau surat utang itu cenderung dia akan bergeser ke peringkat yang lebih rendah Atau bahkan dia bisa masuk ke default atau gagal bayar Kemudian dari kumulatif average default sendiri Jadi kita melihat juga Juga sama, hampir sama kesimpulan seperti matrik transisi Jadi semakin tinggi dari peringkat dari suatu perusahaan atau surat utang Dia cenderung untuk mengalami default itu semakin rendah dibanding dengan peringkat-peringkat yang terbawah Dan juga faktor lain yang mempengaruhi pada kumulatif average default itu juga time horizon yang kita gunakan Jadi secara historis itu peringkat-peringkat yang tinggi Misalkan triple A atau double A Itu cenderung dia mengalami default itu cenderung lama Dalam beberapa tahun kemudian Dibanding dengan surat utang atau perusahaan-perusahaan yang berperingkat rendah Itu cenderung dia satu atau dua tahun berikutnya Kalau disini yang menjadi acuan Iya, itu juga bisa menjadi acuan dari gagal bayar Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Fikri, nanti kita akan coba bahas Terkait juga dengan puncak penerbitan obligasi Tadi di pendapat Anda yang dikutip dari beberapa media ini di kuartal ketiga dan keempat Kita akan bahas lebih detail lagi Dan pemerintah bersama kami, Marker Review akan segera kembali sesama lagi Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marker Review Dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama kami Pak Fikri Perkiraan Anda di kuartal 3 dan kuartal 4 merupakan puncak dari penerbitan obligasi korporasi di 2019 ini Itu memang siklusnya seperti itu atau memang khusus di 2019 saja? Di satu sisi mungkin siklusnya juga ada Di sisi lain juga ada sentimen-sentimen lain yang sebenarnya juga mendorong kemungkinan untuk peningkatan penerbitan surat utang korporasi di tahun 2019 ini Kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 kan masih ada sentimen politik dari dalam lagi Itu pastinya mempengaruhi juga perilaku dari penerbit surat utang korporasi Selain itu kita juga lihat di tribulan 1 dan tribulan 2 juga menjadi tantangan lain karena yieldnya juga masih tinggi Nilai dari stabilitas dari ekonomi kita juga masih belum terlihat signifikan Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang 5,07 dibanding tahun lalu 5,06 artinya bahwa bisa bilang pertumbuhan ekonomi kita masih stabil Di sisi lain kita juga lihat bahwa sebenarnya kalau dari penerbitan surat utang korporasi kita bicara dengan korporasinya sendiri Dia butuhnya seperti apa, dia bisa bayar kosofannya seperti apa, cashflow manajemennya seperti apa dan lain-lain Kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik dan kemungkinan untuk permintaan terhadap produk-produk dari korporasi tersebut di dalam lagi juga akan lebih baik Dan itu bisa dikompensasi dengan kosofan yang lebih bisa dimanage sama mereka Tentunya mereka juga akan butuh penerbitan-penerbitan baru Ya kita lihat mungkin di quarter 1 dan quarter 2 secara historis kita melihat memang pertumbuhan ekonomi kita juga lebih terbatas Mungkin nanti di tribulan 2 akan lebih baik karena ada momen lebaran dan Ramadan Tapi di sisi lain bagi surat utang korporasi tentu itu juga menjadi kos yang lain Karena mereka juga butuh pembelian terhadap THR dan segala macam Makanya mungkin mereka akan menunda di tribulan 3 dan tribulan 4 melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tribulan 2 ini Karena kalau kita lihat sendiri sebenarnya dari korporasi kita yang menerbitkan surat utang Kebanyakan yang menjadi demand dari produk-produk mereka adalah dari dalam negeri Walaupun kita juga melihat bahwa ada kebutuhan surat utang luar negeri dan segala macam Tapi kebanyakan dari mereka adalah mempunyai target market dari dalam negeri Selain itu kita juga lihat sebenarnya yang menjadi penerbit surat utang korporasi di Indonesia itu sebenarnya juga relatif lebih baik Di mana hal tersebut terlihat dari rating yang diterbitkan dari kita sendiri Di mana rating paling rendah dari kita yang diterbitkan dan dipabis sama Pevindo itu adalah di triple B Artinya itu investment grade semua Oke Dan kebanyakan berada di triple A dan double A serta single A Which is itu tingkat default rate-nya bahkan jauh-jauh lebih rendah dibanding yang lain Baik Pak Isan terakhir singkat saja Apa yang diharapkan oleh Pevindo dari hasil pelitian ini? Yang kami harapkan para pemanggu kepentingan ya baik investor Karena kan surat utang ini adalah instrumen intermediasi keuangan Jadi melibatkan ada MI, ada investor juga, ada perusahaan penerbit Di sini kami mengharapkan bahwa seri seri kami ini bisa memberikan gambaran pada para pengambil kebijakan Seperti ini loh tingkat resiko dari surat utang dan perusahaan-perusahaan penerbit surat utang di Indonesia yang diperingkat oleh Pevindo Terima kasih Pak Isan dan Pemikiri atas waktunya dan semoga yang kita bahas dan kita ulas bisa menjadi referensi Terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia Terima kasih sekali lagi Dan pembersihan demikian berbicara kami bersama dengan Bapak Fikri Cip Romana Ekonomis PT Pevindo dan Bapak Aulia Ekster merupakan Economic Research Analis dari PT Pevindo Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerewa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton!